Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel ElectroTechno Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teknologi seluler Khususnya pada video kali ini tentang arsitektur sistem komunikasi seluler Untuk arsitektur JSM, UMTS, dan LTE atau dari 2G, 3G, dan 4G Baiklah Silahkan subscribe bagi yang belum Silahkan share, komen, dan like video ini Nah perkembangan sistem komunikasi seluler Khususnya di bidang arsitekturnya Mulai dari teknologi 2G, 3G, 4G di handphone Nanti akan kita lihat Seperti apa, kemudian arsitekturnya seperti apa Kita akan coba lihat lebih mendalam tentang 2G Kemudian juga nanti kita akan gabungkan bagaimana sih proses arsitektur dari 2G, 3G, dan 4G Ya kita lihat ini ya Ya kita lihat di aplikasi handphone masing-masing Kita bisa melihat kemampuan dari telepon seluler Ya kita bisa membuka di bagian setting Kita lihat connectionnya Kita lihat selanjutnya kita pilih mobile network Nah di bagian mobile network ini kita akan melihat ya Misalkan di SIM yang kita gunakan di SIM 1 Teknologi apa saja yang didukung bahwa bisa mendukung teknologi LTE 3G, 2G Ada 3G, 2G, ada 3G only, 2G only Nah ini akan kita pelajari berikutnya Bahwa seperti apa sih arsitektur dari teknologi seluler itu Sehingga bisa mendukung Kita bisa melakukan komunikasi menggunakan 2G, 3G, 2G, 3G, dan 4G atau LTE ini Ya demikian Ya itu ya Jadi kita bisa lihat nanti di kemampuan handphone kita ya Bahwa dia akan memilih apakah nanti akan menggunakan 3G, 2G, dan 4G secara otomatis Atau hanya kita aktifkan 3G-nya saja Kita aktifkan hanya 2G-nya saja Jadi inilah yang akan kita lihat arsitekturnya seperti apa Bagaimana prosesnya bisa auto-connect seperti itu ya Nah arsitektur sistem komunikasi seluler Yang khususnya akan kita coba lihat lebih dalam itu adalah 2G atau GSM Karena ini adalah basic-nya Sehingga kita bisa nanti lebih memahami untuk yang 3G dan 4G Kalau kita lihat arsitektur dari sistem komunikasi seluler GSM Itu bahwa ada 3 sub-bagian ya Dimana di bagian sini adalah hubungan antara BTS itu sendiri Kemudian ada BSC dan ada MSC Nah kita sebagai pengguna itu berada di posisi sini sebagai mobile station Atau sebagai penggunanya Kemudian bagian yang menghubungkan antara BTS dengan mobile station ini Itu disebut dengan RAN Yaitu Radio Access Network Jadi menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi Kemudian dari BTS sampai ke dengan MSC-nya sendiri Menggunakan disebut dengan core network ya Atau inti dari jaringannya Nah kalau kita lihat di ilustrasi gambar ini Bahwa kita bisa melihat bahwa Ketika kita menelpon maka ada beberapa proses Atau kita menggunakan data yang dari sini Ada beberapa proses sehingga bisa sampai ke yang dituju ya Nah kalau kita lihat di bagian awal ini adalah mobile station Yaitu kita sendiri sebagai pengguna Nah mobile station ini akan terhubung dengan BTS Atau Base Transhaver Station Transhaver Jadi bisa transmitter dan bisa reshaver Artinya bisa mengirim menerima Begitu pula mobile station kita ya Sebagai pengguna itu bisa menerima Dan bisa menghubungi atau menelpon Jadi kita bisa dihubungi atau kita menghubungi Jadi di BTS ini Itu ada bagian namanya itu adalah RRU Kemudian juga ada BBU ya Dimana RRU itu adalah remote radio unit Dimana disana itu berfungsi sebagai modulator Atau multiplexer dimana disana terjadi proses modulasi dan multiplexing Kemudian ada BBU atau baseband unit Dimana disana berfungsi untuk melihat ya Site mana yang digunakan ya Ya tentunya ada yang menggunakan aplikasi tambahan Yaitu aplikasi software define radio atau SDR ya Kemudian Di Bagian berikutnya itu ada namanya BSC ya Base Station Control ya Jadi sesuai dengan namanya dia mengontrol Base Station ya Jadi BTS-BTS ini Ya misalkan BTS ini akan dikontrol oleh BSC ini Kemudian Setelah ini Tahap berikutnya itu adalah ada namanya Mobile Switching Center ya MSC Dimana MSC itu Ya itu adalah pusat dari keseluruhannya Di MSC ini akan terhubung dengan internet Terhubung dengan Telepon kabel ya Nah di MSC sendiri itu ada Ada empat bagian yang sangat penting Yaitu ada IUC Atau Authentication Center Kemudian ada EIR Yaitu Equipment Identity Register Kemudian ada HLR dan VLR VLR ya HLR itu adalah Home Location Register Dan ada VLR Visitor Location Register Kemudian Fungsi dari MSC itu sendiri itu apa ya Yang pertama melakukan penyambungan ya Antara Mobile Station Jadi kalau mau berhubungan dengan telepon rumah misalkan Kemudian melakukan proses Aktivitas BTS dan Pengendalian ya BTS dan Mobile Station Salah satunya misalkan ada handover ya Kemudian ada roaming ya Jadi roaming ini ketika berpindah lokasi ya Kemudian pengaturan level pancar Mobile Station ya Jadi kalau semakin jauh kan sinyal semakin kecil maka akan pengaruhi dari Mobile Station ya Kemudian juga mengatur koordinasi antara satu sel dengan sel yang lainnya Nah yang pertama misalkan di bagian MSC ini ada namanya Home Location Register ya Jadi Home Location Register ini berfungsi sebagai sebuah database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan yang tersimpan ya Yang tersimpan secara permanen ya Jadi kalau Anda beli kartu misalkan di Mataram, Surabaya Maka Anda akan diidentifikasi sebagai pengguna di Mataram atau Surabaya atau Jakarta Nah informasi apa saja yang disimpan di sana ya Identitas pelanggan Layanan untuk pelanggan Informasi lokasi pelanggan Informasi autentikasi pelanggan ya Kemudian Ada Visitor Location Register ya Jadi sebagai database yang menyimpan data dan informasi pelanggan ketika Melakukan roaming atau berpindah tempat ya Jadi ketika berpindah tempat maka di MSC akan menyediakan Oh ini ada sebagai Visitor atau pengunjung ya Jadi akan mengkopi ya informasi-informasi dari database HLR atau Home Location Register ya Jadi akan secara otomatis bisa diketahui bahwa ini dan tersimpan di VLR nanti Jadi VLR ya database-nya bersifat dinamis nanti akan Kalau ada orang berpindah tempat lokasi maka akan secara otomatis akan berubah datanya Kemudian Bagian yang ketiga setelah HLR VLR itu ada IUC atau Authentication Center Jadi menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk memeriksa keabsahan pelanggan Nah benar enggak nih misalkan Telkomsel apakah benar ini pengguna Telkomsel ya Kemudian apakah ini pengguna Excel bagi Excel Komindo misalkan Indosat Apakah ini pengguna Indosat atau tidak Jadi ini apakah ini kartunya AS ataukah mentari ya Jadi akan dideteksi seperti itu ya Jadi kalau ada yang pihak ketiga mencoba menyadap atau mengganggu jadi bisa terdeteksi Ya jadi itu fungsinya dari IUC ya Kemudian ada IER ya atau Equipment Identity Registration Jadi memuat data-data peralatan pelanggan atau mobile equipment ya Jadi berisi data-data dari handphone yang diidentifikasi menggunakan ada nomornya ya Nomor masing-masing handphone itu punya nomor namanya IMEI atau International Mobile Equipment Identity Jadi masing-masing punya nomor ya Jadi nanti data mobile equipment ini dapat dibagi menjadi tiga kategori Yaitu peralatan yang diizinkan untuk mengadakan hubungan pembicaraan Kemudian peralatan yang dibatasi dan hanya diizinkan mengadakan hubungan pembicaraan ketujuan yang terbatas Kemudian peralatan yang sama sekali tidak diizinkan untuk berkomunikasi Jadi misalkan ketika nanti masa tanggang atau sudah habis waktunya maka akan diatur seperti itu Itu untuk MSC ya, Mobile Switching Center Kemudian ada BSC, Base Station Control Ini tinggi menaranya ya bermacam-macam Ada 15 meter atau bahkan sampai 92 meter Tergantung kondisi lingkungan dan ketinggian dan jangkauan yang dibutuhkan Kemudian daya pancar efektif maksimumnya sekitar 100 watt Untuk BTS ini ya Jadi sampai 100 watt Kemudian Jadi juga ada Jadi di BTS ini juga ada antena ya Jadi kalau kita lihat nanti ada antena Jadi antena 2G tersendiri, antena 3G juga tersendiri ya Dan biasanya diatur berdasarkan sektoral Jadi kalau 360 derajat misalkan kalau dia menggunakan 3 antena Berarti 1 antena itu sektoralnya sebesar 120 derajat Atau 3x120 maka 360 derajat Atau ada juga yang menggunakan sektoral 90 derajat Jadi membutuhkan 4 antena di 1 tower tadi Kemudian Mobile station Mobile station ini adalah handphone yang digunakan ya Jadi Power pancar rata-ratanya itu Sekitar 23 dBm yang dipancarkan oleh handphone Anda Sehingga kenapa baterainya habis-habis ya Penggunaan untuk layarnya Kondisi layar untuk komunikasi itu Kemudian daya pancarnya itu sekitar 23 dBm Ini sudah memenuhi standar kesehatan Kemudian mobile station juga bisa menyelesaikan frekuensinya ya Jadi ada 3 band, ada quad band ya Ada dual band ya, tergantung seperti itu Kemudian Prokensi yang digunakan misalkan ada di 800, 900, 1800 Jadi dia otomatis nanti akan mengatur dia mesti pindah ke frekuensi berapa Oke itu yang arsitektur dari sistem komunikasi seluruhnya GSM Nah kalau kita lihat Bahwa bagaimana sih arsitektur dari 2G, 3G dan 4G itu sendiri Maka kalau kita lihat ya Jadi di satu menara itu sekarang itu biasanya sudah include ya Sudah include bahwa dia sudah mendukung teknologi 2G, 3G dan 4G Masing-masing sudah memiliki antenanya sendiri ya Jadi ada teknologi 2G, 3G dan 4G Nah bagaimana cara kerjanya Seperti di video awal itu di handphone kita ya Kapan dia akan menjadi 2G ataukah semuanya aktif 2G, 3G, 4G ataukah bergiliran ya Bagaimana caranya Maka kita akan lihat seperti ini Arsitektur dari 2G, 3G dan 4G Ya jadi 3G sendiri tadi sudah kita sampaikan Dia menggunakan teknologi GSM Yaitu Global System for Mobile Communication Kemudian 3G sendiri kita ambil salah satunya itu adalah UMTS Atau Universal Mobile Telecommunication System Kemudian ada 4G LTE Nah LTE menggunakan teknologi EPS atau Evolved Packet System EPS Kemudian kita lihat bahwa di 2G itu Itu ada dua jenis ya Ada 2G yang hanya voice only Ada juga 2G plus ya Itu bisa data ya Selain suara juga bisa data Nah di 2G ini sendiri tadi sudah kita lihat ya GSM bahwa ada Mobile Station Kemudian ada BTS, ada BSC dan ada nanti namanya MSC Nah kesatuan antara BTS dengan BSC ini disebut dengan BSS ya Base Station Subsystem ya Jadi Base Station System yang terdiri dari BSC dan BTS Kemudian di 3G ya Itu menggunakan voice dan data ya Teknologi yang digunakan itu adalah Yaitu UTRA ya Jadi menggunakan teknologi UTRA Ya di mana UTRAN itu adalah singkatan dari UMTS ya Terrestrial Radio Access Network ya Jadi menggunakan teknologi UMTS Kemudian Kalau di 2G dia menggunakan istilah BTS Maka di 3G menggunakan tower-towernya itu menggunakan istilah node ya Node Kemudian kalau di 2G menggunakan BSS Ini juga di 3G menggunakan RNS ya Radio Network System ya Nah kalau di 2G menggunakan BSC Maka di 3G menggunakan RNC Nah kalau di 2G itu penyebutan handphone-nya itu menggunakan mobile station ya Sedangkan di 3G dan 4G itu menggunakan user equipment atau UA ya Jadi menggunakan user equipment Nah sedangkan kalau di 4G dia tidak menggunakan pengontrol Tidak menggunakan pengontrol BTS ya Ataupun pengontrol node ya Kalau di 2G menggunakan BSC Di 3G menggunakan RNC Sedangkan kalau di 4G tidak menggunakan Tapi dia komunikasinya menggunakan X2 ya Untuk komunikasi antara satu BTS dengan BTS yang lainnya Dan penyebutannya juga tidak menggunakan BTS Tapi menggunakan istilah node ya Jadi 3G dan 4G menggunakan istilah node Nah kalau di 3G menggunakan UTRAN Ya tadi UMTS Ya UMTS Terrestrial Radio Access Network Sedangkan kalau pada 4G itu pengembangan dari UTRAN ya Jadi disebut dengan EU UTRAN atau EVOLV Sesuai dengan nama EPS-nya ya EVOLV EVOLV Terrestrial Radio Access Network Jadi ada pengembangan atau EVOLV Nah kalau kita lihat secara keseluruhan ya Kita bisa lihat Bahwa ini adalah bagian keseluruhan dari misalkan satu tower yang sudah include 2G, 3G, dan 4G Nah bagaimana proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya Kita lihat bahwa di 2G Ya itu ada MSC-nya ya Kita lihat ada MSC-nya Maka di 3G MSC-nya disebut dengan SGSN ya Dimana SGSN itu sesingkatan dari Serving GPRS Support Node Ya jadi Bagaimana GPRS ya Men-support dari Node-nya ya Jadi Node yang ini Kemudian Kalau di 4G ya Jadi tidak menggunakan tadi MSC Penyebutannya Tapi dia menggunakan MME ya Atau Mobility Management Entity ya Mobility Management Entity ya MME Nah berikutnya Di MSC sendiri itu ada Ada VLR, ada HLR, ada UC, AR Jadi sudah kita bahas tadi di awal ya Kemudian Di MSC sendiri ada GMSC ya Jadi Gateway ya Mobile Switching Center ya Jadi ada Gateway hubungannya supaya bisa akses keluar ya Jadi menggunakan Gateway Nah di 3G itu ada GGSN ya Nah GGSN sendiri adalah Gateway GPRS Support Node Ya jadi tujuannya ini supaya bisa mengakses ke internet ya Jadi Untuk teknologi yang bisa mengakses ke internet Sedangkan di 4G ya Di 4G menggunakan VCR App Dimana VCR App ini adalah Policy and Charge Rule Ya Policy Policy and Charging Rules Function Jadi Ini berfungsi sebagai Untuk manajemen QoS Dan Pengaturan ya Pengaturan dari Misalkan billing ya Jadi pengaturan biaya ya Kemudian ada PGW dan SGW SGW sendiri adalah Service ya Service Gateway Jadi untuk dapat Akses ya Kemudian ada PGW Yaitu dimana paket data network Gateway ya Jadi Masing-masing ya Sudah ada Gateway nya sendiri Disini juga ada Gateway Di 3G Disini juga ada Gateway nya Di 4G Eh di 2G juga sudah ada Jadi supaya bisa masuk Dan mengakses ke Internet ya Jadi ada PSTN Public Service Telephone Network Kemudian ada Jadi ada PSTN Public Switch Telephone Network Kemudian ada PSTN Public Switch Data Network Jadi inilah Keseluruhan Misalkan dari Satu menara Yang sudah Include 2G 3G Dan 4G Jadi satu menara tadi Sudah bisa Melayani 2G 3G Dan 4G Seperti ini Arsitekturnya ya Demikian Video yang Video yang bisa Materi yang bisa Saya sampaikan di video ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Sampai jumpa lagi Di Video-video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih